Orang-orang yang sibuk dengan dunia Pada akhirnya orang-orang yang tidak berakal Dunia ini Allah sifatkan dalam Al-Quran Dan juga dalam hadis Nabi Rendah, kenapa dikatakan dunia? Summiya dunia Kata Syawthaymin lisababain Summiya dunia lisababain Dikatakan dunia Karena dua sebab Yang pertama, kata beliau Anaha adna mil akhirat Dia lebih dekat daripada akhirat Dunia ini, sekarang yang kita lakukan ini Akhirat masih jauh Maka dikatakan dunia dekat Tapi Allah menyebutkan Akhirat itu lebih baik Daripada yang pertama Daripada dunia ini Kemudian yang kedua, kata Syawthaymin Anaha dani'ah Laisat bisayikin bin nisbatin al-akhirat Bahwa dunia ini Dani'ah, rendah Hina Tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat Kalau kita lihat yang tadi Yang saya sebutkan Hadadisnya Bahwa dunia ini Lebih rendah Dan tidak ada harganya Dari sayap nyamuk Kalau antum punya sayap nyamuk Tidak ada orang mau beli Hatta seribu sayap nyamuk Tidak ada yang mau beli Dunia ini Tidak ada harganya Meskipun seberat sayap yang tidak ada harganya InsyaAllah Dunia ini, kata Nabi Lebih jerik daripada bangkai kambing Dunia ini, kata Rasulullah SAW Diumpamakan seperti apa yang dimakan oleh manusia Kemudian dibandingkan lagi dunia Kata Rasulullah Seperti orang Menetakkan tangannya Di lautan Jadi kita masukin tangan kita di lautan Ini air yang ada di tangan ini Ini merupakan dunia Sebentar lagi kering Tidak ada apa-apa Tapi lautan itu Perumpamaan seperti akhirat Nabi Seperti kata Nabi Seperti seorang masukkan Ahadukum Usbu'ahu filiam Thumma yandur ma'adha yarje Dia lihat Ini Dunia seperti ini Tidak ada arti apa-apa Dibandingkan dengan Air laut yang sangat luas Tapi orang kejar dunia Dicintai dunia Oleh mereka Dikejar dunia itu Makanya kita lihat penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Anda melihat Di buku Tazkiahatun Nufus Di halaman 109 dan seterusnya Di buku Tazkiahatun Nufus Halaman 109 dan seterusnya Bahwa ada kabar yang mutawatir Dari ulama salaf Tentang dunia Kata Al-Imam Al-Qayyim Wa'kalu inna makana hubbudunia Rasul khataya Wa mufsidan niddin Minwujuh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Idatu sabirin Wa dahhiratu syakirin Kata beliau Bahwa Dunia itu Jadi orang yang cinta dunia Merupakan Pokok dari semua Kesalahan dan kejelekan Dan merusak agama Jadi jauh dari berapa lagi Yang pertama Untuk melihat Di halaman 110 Yang pertama Mencintai dunia Berarti mengagumkan dunia Padahal Dunia ini sangat hina Di mata Allah Termasuk dosa yang paling besar Mengagumkan sesuatu Yang diredakan oleh Allah Dunia ini hina Bahwa Hubbuka Yaqtadi ta'zimaha Wa hiya haqqiratun inda Allah Wa min akbarid zunub Ta'zimu mahaqqarahullah Demului Ia mencintai dunia Berarti mengagumkan dunia Padahal Ia sangat hina di mata Allah Termasuk dosa yang paling besar Mengagumkan sesuatu Yang direndahkan oleh Allah Dunia ini hina Untuk melihat Di halaman 115 Ya di Halaman 114 115 Yang tadi sudah dijelaskan Jadi Nabi melewati pasar Kemudian Nabi Melewati Anak kambing jantan Yang keduanya Telinganya kecil Dan sudah Menyedih bangkai Nabi pegang telinganya Siapa di antara kalian Yang ingin membeli Dengan satu dirham Kata persahabat Kami gak ada yang tertarik Kepada Seekor kambing ini Apa yang kami bisa perbuat Dengan bangkai kambing ini Kemudian beliau Besabda Apakah kalian suka Kalau ini menjadi milik kalian Kata mereka Gak mau ya Rasulullah Kalau seandainya hidup Telinganya cacat Apalagi sudah mati Kata Rasulullah Dunia ahwan Min hadha Indallahi alaikum Dunia Ahwan Sesungguhnya dunia ini Lebih hina Di sisi Allah Daripada bangkai Anak kambing Bagi kalian Hadis ini Sahirat muslim Kemudian juga Nabi bersabda Wallahi maddunia Fil akhirat Illa mitlu Mayajal Isbi'ahu Fil yam Falyandur Bima yarja Falyandur Demi Allah Tidaklah dunia Dibandingkan Seperti salah seorang Dari kalian Meletakkan jari-jarinya Di laut Meletakkan jari-jarinya Di laut Dilihat itu Tangannya Inilah dunia Hadis ini Sahirat muslim Kemudian juga Nabi bersabda Kalau sana dunia Berharga Meskipun Hanya seberat Sayap nyamuk Maka orang kafir Gak akan dikasih Setahir Jadi dunia ini hina Dunia ini hina Makanya yang pertama Kita kembali Ke halaman Ke halaman 110 Mencintai dunia Berarti mengagungkan dunia Padahal ia sangat hina Di mata Allah Termasuk dosa yang Paling besar Mengagungkan sesuatu Yang direndahkan oleh Allah SWT Yang kedua Dunia ini Mencintai dunia Merupakan pokok Semua kerusakan Pokok dosa Pokok kesalah Dan merusak agama Yang kedua Allah mengutuk dunia ini Seperti hadis yang tadi Saya bacakan Allah murka Allah mengutuk Memurkai Membenci dunia ini Kecuali yang ditujukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dunia ini Lanat Kata Nabi Muhammad S.A.W Lanat apa yang Ada padanya Kecuali orang yang berdikir Kepada Allah Yang sesuai dengan sunnah Melaksana Kepada yang dicintai Allah Yang ketiga Orang mengajarkan kebaikan Yang keempat Orang yang belajar Jadi kata Ibn Luqayyim Siapa yang mencintai Apa yang dikutuk Dimurkai Dan dibenci oleh Allah Maka ia berhadapan Dengan kutukan Murka dan kebencian Allah Yang ketiga Mencintai dunia Berarti menjadikan dunia Sebagai tujuan Dan menjadikan Amal dan ciptaan Allah Yang seharusnya Menjadi sarana Menuju kepada Allah Dan negeri akhirat Berubah menjadi Kepentingan dunia Sehingga ia Membalik persoalan Dan memutar Kebijaksanaan Disini dua persoalan Yang pertama Menjadikan wasilah Sarana sebagai tujuan Yang kedua Menjadikan amal akhirat Sebagai alat Untuk menggapai dunia Ini gak boleh Maka ketika orang Nuntut ilmu Nuntut ilmu Dia nuntut ilmu Bukan karena Allah Ingin mengharapkan Uang dunia Maka dia gak akan Mencium arwah surga Dalam hadith yang Deraatkan oleh Imam Ahmad Tirmidhi Ibn Majah Dan Hakim Nabi bersabda Barang siapa Yang menuntut ilmu Yang mestinya Karena Allah Tapi Nuntut ilmunya Karena ingin Mencari sesuatu Dari dunia Maka dia gak akan Mencium aroma surga Padahal di kiamat Hadith ini disuaikan oleh Syakal Bani Dan sahih Jamin Soghir Sahih Atargib Atargib Dan yang lainnya Jadi orang Yang mestinya Belajar karena Allah Tapi dia bukan Belajar bukan karena Allah Ingin mengharapkan sesuatu Ingin mendapatkan Uang Ingin mendapatkan Mukafa'ah Ya Ingin mendapatkan Sesuatu dari dunia Yang akan mencium Marwah surga Makanya harus Ikhlas karena Allah Beramal ini harus ikhlas Semua harus ikhlas Karena Allah Ikhlas sepokok Dan asas Allah berfirman Fa'budillah Mukhlisan Lahuddin Beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Semata karena agamanya Asas Kalau gak ikhlas Ingin mencari dunia Atau Dia ria Rugi dia Rugi Makanya yang harus dicari Yaitu Wajah Allah Bukan dunia Dunia gak ada arti apa-apa Maka bodoh Orang-orang yang mencari Sesuatu karena dunia Maka diingat Bahwa kita Menuntut ilmu Kita berda'wah Dan yang lainnya Semua karena Allah Maka para ambiya Wal-rusul Alihimu salatu Wasallam Mengatakan La as'alukum Alihi ajro Aku tidak minta upah Dari kalian Semua Nabi Rasul Dia mengharapkan semuanya Di sisi Allah S.A.W Semuanya karena Allah Bukan karena Ingin mengharapkan dunia Atau setiga Semuanya dilakukan Karena Allah S.A.W Itu asas Makanya orang mengharapkan dunia Allah sebutkan dalam Al-Quran Untuk melihat Di surah Hud Ayat 15-16 Di sini ada di halaman 111 Allah berfirman Barang siapa Mengendaki kehidupan dunia Dan perhiasannya Misalnya kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia Dengan sempurna Dan mereka di dunia Tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh Balasan di akhirat Kecuali neraka Dan lenyaplah di akhirat Apa yang telah mereka usahakan di dunia Dan sia-sialah Apa yang telah mereka kerjakan Orang yang kehidupannya Tujuannya dunia Dan perhiasannya Disempurna kan Dikasih oleh Allah Maka orang-orang kafir Diberikan oleh Allah semua Yang mereka inginkan Ke nikmatan dunia ini Tidak dikurangi Tapi di akhirat Balasan mereka apa? Api neraka Allah sebutkan di sini Batalah apa yang mereka kerjakan Lenyap semuanya Apa yang mereka usahakan di dunia Dan sia-sia apa yang mereka kerjakan Selanjutnya yang keempat Yang keempat Orang yang mencintai dunia Membuat manusia Tidak sempat Atau terhalang Melakukan sesuatu Yang bermanfaat baginya di akhirat Akibat kesibukannya dengan dunia Dan kekasihnya Untuk perhatikan di sini Yang keempat Orang yang sibuk dengan dunia Mencintai dunia Dia terhalang Dari mengerjakan apa yang bermanfaat Untuk melihat orang-orang yang sibuk kerja Sibuk dagang Sibuk usaha Dan cinta dia kepada dunia Tidak sempat dia Untuk ngaji tidak sempat Untuk nuntut ilmu tidak sempat Untuk baca Al-Quran tidak sempat Untuk suatu rahim kepada orang tuanya tidak sempat Untuk berbuat baik kepada istri Dan anaknya juga tidak sempat Sedikit sekali Mereka kumpul dengan keluarganya Sibuk dengan kerjaan Sudah kerja dari pagi sampai sore Pakai lembur lagi Padahal itu juga Tidak kaya-kaya tetap segitu Cuma yang dikorban kenapa? Pengajian dikorbankan Baca Al-Quran dikorbankan Bahkan Ada yang sholat dikorbankan oleh dia Sebelum subuh-subuh berangkat Sebelum subuh Untuk ngejar kerjaan ini Untuk dagang Sebelum subuh berangkat Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat Umumnya saya dari Bogor ya Ke Jakarta Sebelum subuh saya berangkat Itu di Tol Ada Musola Ribuan mobil yang lewat Paling cuma berapa orang yang mampir sholat Itu bisa kelihatan Apa yang dikejar oleh mereka Yang dikejar apa? Padahal tidak seberapa Dunia seisinya Tidak ada harganya sama sekali Seandainya orang mendapatkan gaji Satu miliar Satu miliar Bukan lima juta Bukan sepuluh juta Satu miliar Tidak ada harganya apa-apa Satu miliar Tidak ada harganya apa-apa Atas ratus miliar dia punya uang Tidak ada harganya apa-apa Makanya kita jangan Terpesona dengan orang-orang kaya Kita ini kadang-kadang sibuk Melihat orang kaya Masya Allah Luar biasa Tidak ada harganya apa-apa Makanya kita ini Kalau sudah tahu tentang hakikat dunia Kita akan menghormati orang-orang yang berilmu Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah Kita mencintai mereka Bukan menghormati orang-orang kaya Orang kaya tidak ada harganya apa-apa Yang dilihat oleh Allah yang mulia Itu bukan kekayaannya Apa kata Allah? Inna akramakum Indallahi Adqakum Sesungguhnya yang murid Insya Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa Bukan yang banyak harta Bukan yang punya kedudukan jabatan Kedudukan jabatan sebentar Dia dikerumuni orang banyak Disat punya jabatannya Disat dia punya harta Kalau harta ini sudah tidak ada Jawabannya tidak ada Apa orang mau dekat lagi sama dia? Tidak akan ada orang mau dekat Tapi orang yang berilmu Meskipun dia miskin Tetap datangnya oleh orang Dan orang akan bertanya pada dia Makanya pernah ada Di zaman dahulu Ada seorang ibu punya anak Cacat anaknya ini Selalu dijadikan Bahan gurawan Dicelak Kemudian kata ibunya Wahai anakku Kamu belajar Belajar ilmu syari Belajar kamu Belajar Allah akan muliakan kamu Karena ingat kepada ayat Al-Quran Si ibu ini Yarfain lagu Lathina amanu minkum Wallathina utul ilma Deraja Belajar Anak ini terus belajar Sampai dia berilmu Tidak dicelak lagi oleh orang Tidak dihinakan lagi Semua orang datang Hata orang-orang kaya Datang kepada dia untuk belajar Makanya ilmu tetap Hormati orang yang berilmu Hormati Karena Allah yang memerintahkan demikian Dan juga Rasulullah Memmerintahkan demikian Sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada Suruh menghormati orang kaya Tidak ada Kalau menghormati orang yang lebih tua Ada Dalam hadith Nabi yang sahih Tapi orang kaya Tidak ada Tapi kalau kita lihat Orang hormatnya luar biasa Ustaznya salam Tidak salam Tidak salam Tidak salam Tidak salam Orang kaya Ketemu Masya Allah Dipegang tangannya Gimana pak kabarnya Baik Apalagi kalau lihat mobil Depan itu mobilnya bagus Masya Allah Dikerubutin sama panitia Jadi Dilihat oleh manusia Orang kaya Orang kaya yang dilihat Dan itu kenyataan semuanya Hata Dalam pandangan Sebagian ustaz juga ya Yang dilihat orang kaya Bukan orang kaya Orang yang bertakwa kepada Allah Tidak ada yang lainnya Orang kaya itu Mungkin kalau kita sudah tahu Hakikat dunia Tidak ada artinya Orang-orang itu Dia ajak mereka untuk ngaji Sudah Kita hanya mengajak mereka Untuk ibadah kepada Allah Sudah Kita ajak mereka Kalau mereka dari hartanya Mau bantu masjid Mau bantu pondok Buat dia Bukan buat kita Bukan buat pribadi kita Buat dia di akhirat pahalanya Bukan buat kita Kita hanya mengajak Tapi jangan kemudian kita Dekati orang-orang kaya itu Sampai kita tunduk pada mereka Jadi budaknya mereka Tidak boleh dalam Islam Banyak yang jadi budak Termasuk ustaz itu Banyak yang jadi budak Orang kaya Bodoh Tidak boleh dalam Islam Dia ajak mereka untuk ngaji Memahami tentang agama yang hak Agar mereka faham tentang Islam Melaksanakan Quran dan Sunnah Sampai si ustaz tidak berani negara Si orang kaya ini Yang jasad melanggar syariat Berbuat maksiat Kenapa? Uangnya Dibeli hatinya dengan uangnya Tidak boleh Dalam Islam Maka ingat Kita jangan sampai terhalang Daripada Akhirat ini Dengan adanya orang-orang kaya Saya kembali kepada yang tadi Ketim Nukayim Orang yang cinta dunia Dia sibuk dengan dunia Sibuk dengan dunia Sibuk sudah Luar biasa dengan dunia ini Sehingga apa? Tidak sempat ngaji Anda bisa lihat Bukan mereka tidak ada waktu Arya Ahad ini libur Bukan mereka tidak ada waktu Jutaan manusia Punya waktu mereka Tapi mereka tidak gunakan Waktunya untuk ibadah Kepada Allah Tidak digunakan untuk Mengaji Nuntut ilmu Untuk baca Al-Quran Baca buku yang bermanfaat Untuk silat rahim Kepada orang tuanya Yang melahirkan dia Dan mengurus dia Berbakti pada orang tuanya Tidak ada Tidak digunakan oleh dia Makanya Susu dia disini Sebutkan Membuat manusia Tidak sempat terhalang Melakukan Sesuatu yang manfaat Bagi dia di akhirat Akibat apa? Kesibukan dunia Banyak yang manfaat Buat dia ditinggalkan Padahal yang kita cari Semua yang manfaat Nuntut ilmu Manfaat Baca Al-Quran Manfaat Satu rahim Benda orang tua Manfaat Dan yang lainnya lagi Itu banyak Tidak digunakan oleh mereka Kemudian Yang kelima Cinta dunia Menjadikan dunia Sebagai cita-cita Terbesar manusia Nabi bersabda S.A.W Untuk melihat hadisnya Maka Allah akan mencerai Beraikan urusannya Menjadikan kefakiran Di kedua pelubuk matanya Dan ia mendapat dunia Menurut apa yang telah Ditetapkan baginya Dan barang siapa yang niat Tujuan hidupnya adalah Negeri akhirat Allah akan mengumpulkan urusannya Menjadikan kekayaan di hatinya Dan dunia akan datang Dalam keadaan hina Ini terbukti ini Ini hadis sahih Dari Ahmad Ibn Majah Ibn Hibban Dan bayi haki Dari sahabat Zaid bin Thabit Hadis ini Nabi bersabda S.A.W Anda perhatikan Barang siapa Yang tujuan dikulau dunia Allah akan mencerai Berusannya Gak pernah beres Urusannya Orang yang hidupnya Dunia Sibuk dengan dunia Dan tujuan hidup dunia Gak bakal beres urusannya Urusan apanya gak beres Urusan rumah tangganya Gak beres Urusan anaknya Gak beres Urusan kantornya Gak beres Urusan dagangnya Gak beres Urusan dia dengan Sudaranya Gak beres Mesti gak beres Dicerai-beraikan Oleh Allah urusan Dan ini terbukti Nyata ini Anda bisa lihat Orang-orang yang sibuk Dengan dunia Gak beres urusannya Saya udah lihat Dengan mata kepala saya Ribuan yang seperti ini Dengan mata kepala Lihat Orang-orang yang sibuk Dengan dunia Berantakan urusannya Berantakan Urusannya Makanya Anda bisa lihat Dalam kehidupan sehari Hatta di perumahan Anda bisa lihat Kehidupan orang itu Ribut Dia pada ribut Dengan istrinya Ribut Dengan anaknya Ribut Dan keluarganya Ribut Gak beres Urusannya Semua gak beres Karena itu dunia Sampai sholat Ditinggalkan Ngaji Baca akun Ditinggalkan Biar Gak beres Jadi Ditinggalkan 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 Itu orang yang bahagia Itu orang yang bahagia Kata Nabi SAW Dalam hadit yang sahih Yang terakhir Kalau imam muslim Mabir sabda Kata Nabi SAW Sungguh berbahagia Orang Islam Dibikan rezeki cukup Pas-pasan rezeki cukup dia Dan dia puas dengan rezeki yang Allah berikan Orang yang bahagia Kata Rasulullah Berbahagia beruntung Man aslam orang yang Islam Kemudian Dibikan rezeki cukup dia Dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan Makanya syukur Kita dibikan rezeki yang sedikit Dicukur kepada Allah Kita masih bisa ngaji Masih bisa nuntut ilmu Masih bisa berjamah lima waktu Masih bisa baca Al-Quran Masih bisa baca buku yang bermanfaat Masih bisa bangun di tengah malam Masih bisa satu rahim Ini nikmat dari Allah Gak bisa dibayar dengan apapun juga Nikmat ini Syukur kita kepada Allah Jangan kedisibukan lagi dengan dunia Ditawakan pekerjaan Kita udah punya warung Cukup sudah Cukup buat istri Buat anak Buat orang tua Kadang nafsu Punya lagi yang lain Pengen lagi yang lain Seolah dia anggap Saya ini fakir Saya masih belum cukup Akhirnya terus gak bakal habis Disibukan dengan dunia Apa kata Nabi? Walam ya'ti minat dunia illa makutibalat Gak akan datang dunia kepada dia Kecuali apa yang harus diletakkan Meskipun dia kerja dari pagi Sampai sore Sampai lembur Tetap aja rezekinya segitu juga Utang juga tetap utang Tetap segitu juga rezekinya Makanya dia harus berpikir Dia hidup ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Lakukan ibadah Makan untuk perhatikan Ketika orang melakukan ibadah Dibatikan rezeki oleh Allah Tapi tetap usaha Yang Allah perindahkan Tetap jalan Tetap jalan Jangan di bumi Allah ini Dan makan rezeki Allah Cari nafkah Tapi tetap Tujuan hidup kita adalah apa? Akhirat Tujuan hidup kita Ibadah kepada Allah Akhirat Makanya Nabi yang menyebutkan disini Wawang kanatilah akhirat niat tahu Barang siapa Yang akhirat niatnya Jama'allahu lahu amrahu Dikumpulkan Urusannya oleh Allah Dimudahkan semuanya Urusan dia Ibadah dimudahkan oleh Allah Urusan Dia dengan istrinya dimudahkan oleh Allah Urusan dia dengan anaknya dimudahkan oleh Allah Urusan dagangnya usaha Dimudahkan oleh Allah Dimudahkan Jama'allahu lahu amrahu Allah mengumpulkan urusannya Wa ja'ala ginahu fi kalbi Allah jadikan kecukupan di hatinya Cukup dia Dengan rezeki yang ada itu cukup Wa atadhu dunia wahya rahimah Dan dunia akan datang kepada dalam keadaan hina Dan terbukti pada ulama salat Ditawarkan jabatan gak mau dia Ditawarkan hadiah dan raja gak mau dia Cukup dengan ngajar da'wah Cukup Orangnya itu Rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi Seperti yang Allah sebut di dalam Al-Quran Wama yatakillaha Yaja'allahu makhraja Wairzukum min haithu layahtasib Badan siapa yang takwa kepada Allah Dibukakan Jangan keluar oleh Allah Makhraj Semua Diberikan jangan keluar oleh Allah Kemudian Allah bagikan rezeki dari orang yang tidak duga-duga Anda bisa buktikan Para ulama sudah membuktikan ulama salaf itu Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki itu Subhanallah Dia ditawarkan jabatan gak mau Kedudukan gak mau Dia maunya yang ngajar Da'wah Tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru Luar biasa Terbukti Bahkan orang kaya menghinakan diri Mau memberikan hadiah kepada dia Menghinakan diri Karena takut dia terima apa enggak ya Nanti-nanti dia gak terima Sampai seperti itu Dunia datang kepada dia Dalam keadaan hina Mulia dia Kenapa? Dia gak mengharapkan sesuatu dalam manusia Itu yang Antum ingat Bahwa kita gak boleh mengharapkan sesuatu dalam manusia Tidak boleh Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi Kata Rasulullah Wai'as bima fi aidina Stakun qoniya Nggak lah kamu putus asa dengan apa yang tidak manusia Kamu jadi orang yang paling kaya Bahkan dalam satu hadith yang lain Nabi bersabda Interwet kenal Imam Tobron di yang lainnya Nabi bersabda Ya Muhammad Ini awalnya Yaitu perkataan Malika Jibril Kepada Nabi Muhammad Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat Kata Kata Malika Jibril Ya Muhammad Kata Nabi sampaikan kepada sahabat Hiduplah Kamu sesukanya Hidup sesuka kamu Kamu pasti akan mati Cintai orang yang kamu suka Kamu akan berpisah dengan dia Beramalah Sesuka kamu Kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu Baik atau buruk Dan yang keempat Ketahuilah Kata Nabi sampaikan kepada sahabat Syaraful mu'min Mulianya seorang mu'min Dia bangun di tengah malam Itu mulia dia Wa'izzahu Dan kemuliaan dia Istighna'wanin nas Dia Dia merasa cukup Dia tidak mau Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia Tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia Dia orang yang mulia Aziz Dia aziz Mulia Kenapa? Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia Itu mulia Ini hadis Nabi Sahih hadis ini Jadi antum perhatikan itu Bahwa Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia Yang antum ingat dan antum catat Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia Pasti akan kecewa Tapi orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia Tidak akan kecewa selama-lamanya Orang yang mengharapkan kepada Allah Tidak akan kecewa Tapi mengharapkan kepada manusia Pasti akan kecewa dia Apalagi kalau dijanjikan Ya Cuma kadang-kadang Ustadz karena jujur ya Percaya aja Kalau dijanjikan orang kaya Ditagi lagi Ditagi lagi Orang kaya Mungkin banyak yang bohong Percaya Kalau janji Kayaknya telinga ini Udah diengar ratusan Udah orang janji Nanti ustad ya Kalau saya dapat rezeki Saya mau kasih buat ustad Nanti saya mau bantu buat ustad Saya mau bantu buat Itu jangan dengerin Jangan Dulu kan antum peraja Jangan 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 manfaatin sama sekali Ashab buddini Jangan Jangan manfaat sama sekali Oh dibiarkan aja Itu mungkin ya Ingin menghibur kita aja Pada akhirnya Menyakiti kita Tapi kita jangan mengharap Makanya kalau kita udah yakin Udah yakin dengan akhirat Yakin dengan Apa yang Allah bantu Rezeki yang Allah Enak hidup ini tenang Tenang Gak mengharapkan satu manusia Kita jadi orang yang paling kaya Di muka bumi ini Cuma orang melihat kita Seperti orang kaya Padahal kita gak punya apa-apa Seperti yang dilakukan oleh Para sahabat Dianggap oleh Orang-orang bodoh apa Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah Orang-orang fakir Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran Disangka oleh apa Yassabu'l-Jahilu Agniya'a Yassabu'l-Jahilu Agniya'a Minat-ta'afuf Untuk melihat dalam surah Al-Baqarah Ayat 273 Yassabu'l-Jahilu Agniya'a Minat-ta'afuf Allah sebutkan tentang Orang-orang fukoro Dari muhajirin Dia gak minta-minta pada manusia Orang kaya Menganggap karena dia gak minta Ya orang kaya dia Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman Gak mau mengharapkan manusia Sehingga orang Kira kita kita orang kaya Karena gak pernah minta Buat apa kita minta sama orang kaya Gak ada manfaatnya Buat pribadi kita gak boleh Kita minta Hak hukumnya haram Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam Gak boleh haram hukumnya Dan saya sebutkan dalam buku Hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam Gak boleh Hukumnya haram Tapi kalau dia memberikan Kita boleh terima Tapi minta tidak boleh dalam Islam Sudah ketemu ayatnya Ya Orang-orang fukoro Allah sebutkan Mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa Kaya Maka dulu Orang-orang kaya itu melihat para ulama Bingung dia Ya Terlalu ulama ini punya Punya maisha Cuma sekedarnya Cuma dia tenang hidupnya Si orang kaya Sampai nangis Bingung dia lihat Para ulama Kok tenang dia hidupnya Punya anak banyak Dia tenang Sedangkan dia punya anak dua Sibuknya luar biasa Ini ashab dunia Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah Meyakini Allah mudahkan semuanya Sudah Anda melihat ya Sudah ketemu di ayat 273 Bagi orang-orang Fakir Yang mereka tertahan Artinya mereka siap untuk jihat di jalan Allah Mereka tidak mampu Untuk berjalan di muka bumi Orang-orang bodoh Itu menyangka Bahwa dia orang-orang kaya Karena apa? Ta'afub Engkau minta-minta Engkau kenal Ciri mereka Mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa Dan apa saja Yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui Kita jadi orang yang Jangan minta-minta Tidak boleh dalam Islam Makanya kita cukup dengan apa yang ada Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini Kemudian selanjutnya Selanjutnya Yang ke enam Kata Ibn Qayyim Pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa Paling banyak disiksa di dunia ini Disiksa pada tiga keadaan Disiksa dunia karena usahanya Kerja kerasnya untuk mendapatkannya Perebutan dengan sesama pecinta dunia Disiksa di alam barzah Di alam kubur Disiksa pada hari kiamat Tersiksa Anda bisa lihat Ya Orang yang bersaing dengan dunia Pengusaha dengan pengusaha Pedagang dengan pedagang Pejabat dengan pejabat Partai dengan partai Anda melihat sendiri gimana mereka Tersiksa mereka Saling menjatuhkan Saling mengejar Saling menghina Yang sebagian ujung-ujungnya masuk penjara Ya Masuk penjara Seperti itu keadaannya mereka Tersiksa mereka Di dunia tersiksa Dengan sama pesaing mereka Masahabu dunia Tersiksa Nanti Di alam barzah pun dikubur Disiksa Kenapa? Dia sibuk dengan dunia Tidak sempat dilakukan amal-amal soleh Bahkan harta yang sekian banyak Tidak sempat dia untuk infakkan Tidak sempat di infakkan Karena cinta dia kepada dunia Cinta kepada hartanya Padahal hartanya banyak miliaran Tidak di infakkan oleh dia Rumahnya banyak Ya Kemudian juga Mobilnya banyak Yang lainnya banyak Tapi tidak di infakkan oleh dia Jadi beban buat dia Dan di akhirat Disiksa dikuburnya Disiksa oleh di akhirat Tiga katibnul Qayyim disiksa dia Kemudian yang ketujuh Katibnul Qayyim Rahimahullah Kata beliau Penggila harta dan pencinta dunia Lebih mengutamaan dunia Daripada akhirat Dan dia adalah orang yang Paling bodoh Dan paling idiot Paling bodoh Orang yang sibuk dengan dunia Cinta kepada dunia Orang yang paling bodoh Katibnul Qayyim Paling idiot Sebab ia lebih mengutamakan Khayalan daripada kenyataan Lebih mengutamakan tidur Daripada jaga Lebih mengutamakan bayang-bayang Yang segera hilang Daripada kenikmatan yang kekal Lebih mengutamakan rumah Yang segera binasa Dan menukar kehidupan yang abadi Yang nyaman Dengan kehidupan Yang tidak lebih Dari sekedar mimpi Atau bayang-bayang Yang segera hilang Sesungguhnya Orang yang cerdas Tidak akan tertipu Dengan hal-hal yang semacam itu Makanya Nabi ketika Ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Siapa orang yang paling utama Siapa yang paling utama Afdalunnas Ahsanum khuluqo Yang paling baik akhlaknya Kemudian tanya lagi Manilaqiyah Siapa orang yang pintar Yang cerdas Yang jenius Siapa Rasulullah Siapa mereka itu Orang yang banyak Mengingat kematian Yang banyak ingat Kepada dia Kemudian Dan dia Orang yang paling banyak Mempersiapkan bekal Untuk akhirat Ini orang yang pintar Ini yang memberikan Penjelasan siapa disini Rasulullah Dan hadis ini Dia sampaikan oleh Syekh al-Bani Dalam sila-sila hadis Kata saya Hasan Artinya Orang yang paling utama Orang yang paling baik Akhlaknya Orang yang paling pinter Kata Nabi Orang yang jenius Yaitu orang yang banyak Ingat mati Orang yang banyak Mempersiapkan bekal Untuk akhirat Dia orang yang pintar Bukan orang yang sibuk Mengumpulkan harta Bukan Bikin banyak ruko Sudah punya sekolah Bangun sekolah lagi Bukan itu Bukan Bukan orang yang pintar Orang yang pintar Orang yang Ingat mati Apalagi sudah umurnya Di atas 50 60 Mesti ingat mati Ini masih ngitung duit Ya Allah Pikirnya bukan pikir Subhanallah Alhamdulillah Pulus Pikirnya Gak ingat mati dia Makanya juga Kadang-kadang bodoh Kalau anak-anak itu Menyuruh orang tuanya Suruh nunggu dagangannya Gak benar itu anaknya Gak benar Dia disuruh untuk apa? Untuk banyak berzikir Sholat Bangun di tengah malam Puasa Baca buku Baca Quran Manfaat Bukan disuruh nunggu toko Bukan Gak benar Dia Mesti banyak ingat mati Ingat mati Zikirnya Zikir betul Bukan ngitung pulus Bukan Jadi ini Untuk merhatikan Orang-orang yang bodoh Ibn Lukawi menyebutkan Orang bodoh Dan Nabi menyebutkan Orang yang pintar Kata Nabi apa? Orang yang pintar apa? Orang yang ingat Selalu ingat kepada kematian Dan selalu mempersiapkan Bekal untuk akhirat Itu orang yang pintar Kemudian Al-Imam Lukawi mengatakan lagi Rahimahullah Kata beliau Pecinta dunia Tidak akan terlepas Dari tiga hal Kesedihan Kegelisahan Yang terus menerus Kecapean Keletihan Yang berkelanjutan Dan penyesalan Yang tidak pernah berhenti Orang yang cinta dunia Itu sedih terus Gelisah terus Tidak tenang Kemudian Capek Lelah Letih Yang berkelanjutan Karena capek dia Dari pagi Berangkat pulang malam Terus seperti itu Kemudian Dia nyesal Kadang-kadang melakukan ibadah Kepada Allah Menyesal Rasulullah bersabda S.A.W Ya bena Adam Tafarraq Li ibadati Amla Sadra Kakinan Wa asudda Fakrak Wa illa Tafal Malak Tujadayka Syugla Wa lam asudda Fakrak Kata Nabi S.A.W Allah berfirman Wahai anak Adam Curahkan Gunakanlah Waktumu Untuk beribadah Kepada aku Nisayaku Penuhi dadamu Dengan kekayaan Kecukupan Dan aku akan tutup Kepakiranmu Jika kau tidak melakukannya Maka kau akan penuhi Kedua tanganmu Dengan kesibukan Dan aku tidak akan tutup Kepakiranmu Jadi disuruh kita Meluangkan ibadah Kepada Allah Bukan kita Enggak mencari nafkah Ingat Mencari nafkah Wajib Wajib Mencari nafkah Untuk istri Anak Orang tua Wajib Tapi sekedarnya Maka para ulama Usaha mereka ada Usaha sekedarnya Sebentar Kayak Sheikh Halbani Cuma dua jam aja Betulkan jam Dua jam Selesai Duitnya bisa dipakai Buat belanja oleh istri Anaknya cukup Masuk lagi ke maktabah Baca di maktabah 15 jam Bacanya Bacanya 15 jam Bukan 10 jam Masuk subuh Keluarnya nanti Jam 9 malam Baca Para ulama seperti itu Sibuk Nuntut ilmu Bukan berarti Usaha Usaha sekedarnya Kita harus perhatikan Dan kita belum Seperti para imam terdahulu Kecil semangat kita Dengan imam terdahulu Imam Ibn Jauzi Atau perhatikan Imam Ibn Jauzi Menyebutkan dalam kitab Yang saya lho khatir Bahwa dia telah membaca 20 ribu jilid kitab Dan dia masih muda Saya masih muda Sudah baca 20 ribu jilid kitab Antum Satu jilid ini Tidak tamat Satu jilid Tidak tamat Ada sebagian ustad Satu jilid Tidak tamat Ceramah lagi Dawa Apa yang mau disampaikan Yang keluar apa? Rakyu sudah Yang disampaikan Menurut dia Karena apa? Satu jilid kitab Tidak tamat Dua mau ceramah Ini tanda-tanda Kiamat ini Waya'thurul jahl Kebodohan Dan perhatikan 20 ribu jilid kitab Maka sibukkan dengan ilmu Manfaat Cari nafkah sekedarnya Kemudian Bahwa kesibukan kita kepada dunia Kecintaan kepada dunia Ini membuat rusak hati kita Panjang angan-angan Ya Sibuk dengan harta Ini Membuat hati menjadi rusak Orang tua Itu hatinya muda Pada dua Kata Nabi Dalam hadis sahirat Bukhari Dari muslim Dia sudah tua Hatta sudah 80-90 Tetap muda Muda tentang apa? Yang pertama Dia cinta kepada harta Yang kedua Panjang angan-angan Meskipun dia tua Sudah gak bisa jalan Saya pengen punya ini Saya pengen punya ini Terus saja Karena dia orang kaya Saya pengen beli mobil ini Sudah gak bisa jalan Cinta harta Dan panjang angan-angan Hadis ini sahirat Bukhari Dan muslim Ada lagi yang lain disebutkan Al-Hirs Ketamakan kepada harta Yang kedua Ingin panjang umur Terus juga sahih Makanya ini merusak hati semuanya Makanya kita berusaha Bagaimana membersihkan hati kita Tidak tamak kepada dunia Tidak cinta kepada dunia Kita harus menjadi hati kita yang sehat Imlokoi menyebutkan Hati ada yang sehat Ada yang sakit Ada yang mati Di antara yang membuat hati ini menjadi sakit Cinta kita kepada dunia Cinta kita kepada harta Untuk melihat Di antara tanda hati yang sehat Saya akan sebutkan disini Untuk melihat Di halaman 80 Bahwa Orang yang hatinya sehat Itu lebih mengutamakan Akhirat Daripada dunia Itu hati yang sehat Sehat Sebagaimana Allah berfirman Celaan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan Dunia Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan Dunia Padahal akhirnya lebih baik dan lebih kekal Makanya orang yang hatinya sehat Dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia Maka Nabi S.A.W. bersabda Dalam hadith yang sahih Yang dirikan Imam Bukhari Tirmidhi Ahmad Ibn Majah Dan yang lainnya Nabi bersabda Kun fid dunia Ka'anaka gharibun Au'abiru sabirin Wa'udha nafsaka Min ahlil kubur Kata Nabi S.A.W. Jadilah kemudunia Seperti orang asing Atau orang Yang dalam perjalanan Dan Hitunglah dirimu Termasuk orang yang pasti Menjadi penghuni kubur Hadith ini sahih Lihat Bukhari Ahmad Tirmidhi Ibn Majah Dan yang lain Anda melihat disini Kata Nabi Kita harus menjadi orang asing Atau orang dalam perjalanan Saya mau tanya kepada Antum Tolong jangan tidur Saya mau tanya kepada Antum Orang yang dalam perjalanan Atau orang asing Apa semua yang di rumahnya dibawa Dibawa gak semuanya Enggak, gak mungkin Dia bawa tempat tidur Bawa kulkas Mungkin gak Enggak mungkin Dia sekedarnya aja kan Orang yang dalam perjalanan Atau dia orang asing Sekedarnya dia hidup Kita ini Orang asing di muka bumi ini Sedang perjalanan Menuju mana kita? Menuju akhirat Menuju akhirat Memangnya Kita Sekedarnya Dunia ini Karena kita Cuma singgah Maka Nabi Mengatakan kepada sahabat Dalam hadith yang sahih Ma'ana Kita akan kembali Kepada Allah Pasti Kita pasti mati Dan kita pasti akan bertemu Dengan Allah SWT Pasti Makanya Kita harus mempersiapkan Nabi suruh Jadilah dunia seperti orang asing Atau orang yang berjalanan Dan anggap dirimu Termasuk Penghuni kubur Kita jadi pasti Penghuni kuburnya Pasti mati kita Makanya Kita sekedarnya Hidup ini Nabi sekedarnya Kita ketawarkan dunia Nabi gak mau Padahal di pemimpin dunia Rasulullah Memimpin dunia Sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW Asyraful Ambiya Wal Mursalin Ditawarkan oleh Umar Berbagi kenilmatan Gak mau Nabi Cukup dengan apa yang ada Pemimpin dunia Rasulullah SAW Dan pemimpin akhirat Sallallahu Alaihi Wasallam Gak mau ditawarkan Berbagi macam Cukup dengan apa yang ada Kita mengolahkan Sukses Rasulullah Dan para sahabatnya Makanya Kita dunia Seperti orang asing Dan orang yang perjalanan Kemudian kata Rasulullah SAW Nanya kita menjadi Penghuni kubur Ini tambahan Wa'ud dan nafsaka Min al-kubur Tidak ada di suai Bukhari Tidak ada di suai Bukhari Ada dalam riwayat Ahmad Tirmidhi dan yang lain Di Bukhari gak ada Tambahannya Wa'ud dan nafsaka Min al-kubur Kemudian Kata Ibn Umar Ibn Umar Yang diberikan nasihat Rasulullah Kata Ibn Umar apa Ibn Umar seorang Pemuda Umurnya belum lebih Dari 20 tahun Tapi Nabi sudah nasihat Yang luar biasa Kata Ibn Umar Iza asbahta Iza amsaita Fala tantadir sobah Wa'idha asbahta Fala tantadiril masa Wa'ud Min sihatika Limaratik Wa min hayatika Limautik Kata Ibn Umar Radiyallahu anhumah Apabila kau berada Pada waktu sore Jangan tunggu waktu pagi Kalau berada Pada waktu pagi Jangan tunggu waktu sore Gunakan hidupmu Sebelum matimu Gunakan sehatmu Sebelum sakitmu Gunakan hidup sebelum mati Makanya kita Sekarang gunakan Waktu kita Untuk hal-hal Yang bermanfaat Untuk ketahatan Kepada Allah Jangan disiasiakan Waktu kita Waktu kita berharga Dan Allah akan tanya Pada hari kiamat Tentang umur kita Tentang umurnya dihabiskan Untuk apa Dan Nabi Mengingatkan kepada kita Bahwa kehidupan Yang sebenarnya Kehidupan akhirat Untuk melihat di halaman 82 Kata Nabi Allahumma la'aisya Ila'aisyul akhira Fasilil ansar wal muhajira Ya Allah Tidak ada kehidupan Kejuali kehidupan akhirat Maka perbaikilah Orang-orang ansar Dan orang muhajirin Nabi juga menyebutkan Allahumma la'aisya Ila'aisyul akhira Fasilil ansar wal muhajira Ya Allah Tidak ada kehidupan Yang kekal Kejuali kehidupan akhirat Maka abunlah Kau muansar Dan kau muhajirin Hadis ini sahih Di wajit Bukhari Jangan perhatikan Tidak ada kehidupan Maka kehidupan akhirat Kehidupan yang hakiki Kehidupan yang kekal Kehidupan yang abadi Kehidupan yang sebenarnya Kehidupan yang bahagia Di akhirat Ada pun dunia Dunia ini kehidupan yang fana Kehidupan yang hina Kehidupan bayang-bayang Kehidupan fatamorgana Lebih rendah dari sayap nyamuk Lebih rendah daripada Gebangkai kambing Lebih rendah daripada kotoran manusia Kenapa orang merebut Jangan merebut Makanya ada Seorang ulama mengatakan Dunia ini bangkai Dan orang yang ngejar dunia Adalah anjing-anjing yang mengejar dunia Dunia jifah Jangan kejar dunia ini Yang kita cari akhirat Kita berlomba Akhirat Makanya ketika Allah menyebutkan Tentang surga Surga dan keneyamatannya Wafidhalika faliyyata nafasil Mutanafisun Pada yang demikian Orang berlomba-lomba Berlomba-lomba Kepada akhirat berlomba-lomba Mestinya kita Semangat kita untuk akhirat Luar biasa daripada dunia Dunia sekedarnya aja Akhirat justru kita berlomba Semangat kita Ngaji semangat Nuntut ilmu semangat Menghapalkan Quran semangat Bangun tengah malam semangat Bersedekah semangat Membantu orang fakir miskin semangat Bersih begitu Semangat Gak boleh lemah kita Antum lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia Semangatnya luar biasa mereka Kita bakal gak ambil pajar Orang berbuat maksiat Orang berbuat bida Berbuat syirik Semangat mereka Kenapa kita berbuat sunnah Gak semangat kita Mesti semangat kita Dalam kita mengerjakan kebaikan Semangat kita Apalagi Seperti mengajarkan kebaikan pada orang Mengajarkan Nimat Malaikat mengelilingi kita Dapat ganjaran Dapat pahala Sampai hari kiamat nanti Maka semangat dalam kita Mengajarkan ilmu Semangat dalam kita Ibadah Semangat dalam berbuat kebaikan Jangan lemah Saya mau tanya kepada Antum Kita dengan para nabi Lebih mulia siapa? Para nabi Para nabi itu ma'asum atau tidak? Atau kita yang ma'asum? Para nabi ma'asum Dan diampungi dosanya oleh Allah Tapi mereka gak Terus berlomba-lomba Allah sebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Anbi Ayat 90 Allah sebutkan tentang para nabi Para rasul Mereka itu Mereka itu para nabi Rasul Segera dalam berbuat kebaikan Berlomba-lomba Dalam berbuat kebaikan Tidak malas Tidak putus asa Tidak futur Gak ada Futur gak ada Gak putus asa Semangat mereka Dalam kebaikan Dan mereka berdoa kepada kami Dalam keadaan harap dan takut Terus berdoa siang malam kepada Allah Dan mereka Hushu dalam ibadah kepada kami Allah sebutkan tentang mereka Cuma kita mesti ngambil pelajaran Kalau kita baca Quran Mesti Quran yang kita baca itu Tambah iman kita kepada Allah Tambah pelajaran kita dapat dari Quran itu Setiap kita baca Tambah ilman kita kepada Allah Mestinya demikian Setiap kita baca Tambah iman kita Mesti kita berlomba-lomba Bukan tambah malas Bukan tambah Putus asa Bukan Terus Kita lakukan Hatta dicelah orang Dicacimaki orang Dihina orang Difitnah Jalan terus Da'wah ini Gak boleh berhenti Selama ada langit dan bumi Tetap jalan Gak apa-apa Kita dicelah orang Diusir orang Jalan terus da'wah Gak boleh berhenti Da'wah ini Tetap jalan Yang kita kejar akhirat Bukan dunia Dunia gak ada apa-apa Gak ada Buang di belakang dunia Akhir yang kita tuju Ini yang Menyatakan Allah Dan juga Rasulullah Sampai Ali Mengatakan Ali Radhi Allah Mengatakan Antum lihat disini Antum lihat disini Di halaman 81 Di halaman 83 Di halaman 83 Dunia ini Pergi meninggalkan kita Sedangkan akhirat Pasti akan datang Masing-masing Dari dunia akhirat Memiliki anak-anak Karena itu Indah lah Menjadi anak-anak akhirat Jadilah anak-anak akhirat Jangan jadi anak dunia Sekarang yang ada hari ini Amal Gak ada hisap Gadan Itu yang ada Maksudnya nanti Akhirat Yang ada hisap Dan tidak ada amal Indriwetkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab Rikak Antum perhatikan Sampai Imam Hasan Al-Basri Menyebutkan Aduh Perkatannya banyak Yang indah Di perkataan Hasan Al-Basri Di antara Beliau menyebutkan Saya bawakan dua ini Bahwa Kita hidup ini Cuma tiga hari Hari yang berlalu Sekarang yang kita lakukan Dan hari lusa Kita gak tau yang hari lusa Yang ada yang sekarang Kemudian Beliau juga menyebutkan lagi Bahwa perbedaan kita Dengan orang-orang kaya Dan para raja Tentang hari kita Perbedaan kita Dengan orang-orang kaya Ya kita sudah ada iman Kita sudah ada ilmu Perbedaan kita Dengan orang kaya Tentang hari Yang lalu Kita sama dengan mereka Yang lalu sama Kita berbuat dosa Mereka juga berbuat dosa Yang lalu Tapi untungnya Alhamdulillah Kita bertobat kepada Allah Mereka gak tau Bertobat atau tidak Kemudian yang sekarang Kemudian yang lusa Kalau yang lusa Kita dan mereka juga sama Yang akan datang Kita dengan mereka sama Gak tau kita Apakah kita matai hari ini Atau besok Sama dengan mereka juga Orang kaya dan para raja Cuma ada satu Yang kita berbeda dengan mereka Hari ini Hari kita Yang milik kita hari ini Maka kita harus berlomba Melakukan amal soleh hari ini Besok kita gak tau Kita masih hidup atau tidak Yang berlalu sudah berlalu Gak perlu kita sebut lagi yang berlalu Kita taubat kepada Allah Semua dosa Cuma hari ini Kita berbeda dengan orang kaya Dan para raja hari ini Maka kita mengejar mereka Dengan hari ini Melakukan amal-amal soleh Besok begitu juga Kita melakukan Kita mengejar hari ini Untuk melakukan amal-amal soleh Kita berbeda dengan mereka Ya hari ini Makanya itu Untuk perhatikan Hari ini Yang milik kita hari ini Yang melokasi Bukan besok Bukan yang kemarin Yang kemarin Sudah gak akan kembali lagi Yang besok kita gak tau Kita masih hidup atau tidak Yang ada hari ini Kita terus melakukan Amal-amal soleh Jangan tunda Saya mau besok Apa yakin Dia masih hidup besok Saya melakukan amal soleh besok Saya mau menuntut ilmu nanti deh Pekan depan Apa yakin Dia masih hidup pekan depan Sekarang yang ada hari ini Kita Kita berlomba Beramal yang sekarang ini Hari ini Yang kita lakukan Ini perkataan mutiara Dari Hasan Al-Basri Rahimahullah Rahmatan wasi'at Kemudian Untuk perhatikan lagi disini Ini perkataan Al-Bin Nabi Talib Radiyallahu'an Kemudian Kalau kita tau Bahwa dunia ini Merusak hati kita Juga merusak amal kita Merusak akal kita Merusak agama Untuk perhatikan Dunia ini Kalau kita bandingkan Dunia ini Ya Kita Dengan serigala Itu masih Lebih jahat kita Dengan serigala Yang bersabda siapa? Rasulullah 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 Dalam hadith yang sahih Yang terlihat Imam Tirmidhi Dan yang lainnya Kata Nabi Assalam Dua ekor serigala Yang dilepas Di sekumpulan kambing Tidaklah lebih Merusak Daripada ketamakan Manusia Ketamakan manusia Terhadap Harta Dan kehormatan Yang merusak Agama mereka Kata Rasulullah Kata Nabi Dua ekor serigala Yang dilepas Di sekumpulan kambing Tidaklah lebih Merusak Daripada ketamakan Seseorang Terhadap Harta Dan Kedudukan Yang merusak Agama mereka Hadith ini sahih Dan yang lainnya Jadi Untuk perhatikan Bahwa serigala Dilepas di sekumpulan kambing Dia akan makan Cuma kan dia makan Gak semua kambing itu dimakan Setelah makan Dia kenjang Sudah selesai Selesai ditinggalkan Tapi kalau dunia Manusia Luar biasa tamaknya Kalau belum dapat Harta itu Terus dikejar Kalau perlu Orangnya dibunuh Sudah dibunuh Dicincang orangnya Oleh dia Betul gak? Terjadi gak seperti itu? Terjadi Tamaknya manusia Semua Disingkirkan oleh dia Kedudukan dia Gak capek kedudukan Bagaimana lawan-lawan Orang yang ingin Menduduki jabatan dia Disingkirkan Di penjara Kalau perlu dibunuh Orang itu Tamak manusia Kepada harta Sampai uang yang sedikit Dia bisa bunuh orang Dia kata Nabi Dua serigala Dengan orang Lebih tamak manusia Terhadap harta Dan geludukan Daripada serigala Kepada kambing Ini sabta Rasulullah Dan sahih Rasulullah menyebutkan Dalam hadis yang sahih Hadis ini Sahih Nabi Nabi Menyebutkan Tirmidhi Ahmad Ibn Hibban Dan lainnya Terima kasih